Oke, salam, saya Pak Pula Di video ini gue akan bahas tentang formasi Analisa tentang formasi apa Formasi apa saja yang akan digunakan Dan kemungkinan besar ya memang cuma formasi satu diri itu doang Yang akan digunakan oleh-oleh ketika Menjalani musim baru dengan kedatangan seorang Cristiano Ronaldo That's... langsung aja kita bahas Nah, formasinya gak jauh beda Seperti yang sudah-sudah 4, 2, 3, 1 Di sini ada Aaron Wanbisaka Lalu ada Varane, Maguire, dan Lucio Dengan 2DM ya McTominay dan Fred Lalu di sisi kanan ada siapa namanya Greenwood, lalu Bruno Dan ini kemungkinan ada Pogba Nah, Pogba ini kemungkinan besar akan menempati posisi free row ya Dengan yang seperti biasa dilakukan Dan di depan sini seperti biasa, Ronaldo Nah, cuma di sini yang gue mau bahas apakah akan efektif atau enggak Ya, kembali lagi seperti yang sudah-sudah terjadi bahwa ya Ole ini memang bermain gak punya pola yang jelas Jadi ketika timnya MU ini butuh, yang dia lakukan adalah satu, pergantian pemain Nah, pergantian pemainnya itu ya seringkali pun juga gak efektif juga Karena ketika lu bermain gak ada pola Yang terjadi adalah Permainan ini gak ngalir jarak antar lininya pun jauh Sehingga lu ketika lu melakukan Apa? Melakukan Umpan-umpan yang terjadi adalah ketika jarak antar pemain lu jauh Umpannya seringkali gak nyampe Dan seringkali gampang terpotong Jadi inilah yang seharusnya dilakukan oleh-oleh adalah Lu harus punya plan Alias Lu gak bisa selamanya mengandalkan suatu permainan individu Karena lu gak bisa berharap seorang Bruno Fernandes Seorang Pogba Seorang Ronaldo Bermain Bagus selama 38 pekan PL Nah Jadi apakah Musim ini MU akan bisa menang suatu gelar atau enggak ya Gue bilang berat juga Kenapa? Karena Lu selama dengan oleh MU ini gak akan bisa kemana-mana Yang pertama Lu gak punya sistem Yang kedua Lu gak punya Lu gak punya Pelatih ini gak punya seorang nilai lebih lah Walaupun di lapangan lu punya seorang Ronaldo Cuman kembali lagi Ronaldo yang sekarang juga bukan Ronaldo 34 tahun sebelumnya Sekarang guess why dia udah usia 36 tahun Lu berharap dia main 38 pekan kan gak mungkin Contoh gampangnya Di Juventus aja Dia musim lalu pun bermain gak ultim Jadi istilahnya ya Seorang striker 38 tahun Bermain 38 pekan Sorry 36 tahun Gak akan mungkin Ya Jadi untuk fans saya bio Kalau gue bilang Ya Gak harus berat ekspektasi lebih lah Cuman istilahnya kedatangan Ronaldo Ya Memang menambah nilai Cuman istilahnya menambah nilainya Gak terlalu signifikan lah Karena peran pelatih terutama Peran pelatih di lapangan Ketika lu menghadapi situasi-situasi kritis inilah Yang seharusnya dimiliki oleh pelatih besar Ketika lu menangani seorang Sebuah klub seperti Manchester United Seperti yang dilakukan oleh Tuhal bersama Chelsea Klub bersama Liverpool Ataupun Pep bersama City Jadi istilahnya ya Fans saya bio tahun ini ya Kembali lagi Harap bersabar Selamat menikmati